Hina Kelana Bab 23 Keluarga Loh Ching Hang dibabat habis oleh Kosan Pei Tak terduga gerakan Loh Ching Hang itu ternyata hanya pancingan belaka Tampaknya jenazah itu dia sorongkan ke depan tapi mendadak ia melompat ke samping Jenazah itu diangkat dan disodorkan kepada Hoi Pin Karena datangnya terlalu cepat lagi tak tersangka-sangka Terpaksa Hoi Pin mengerahkan tenaga pada kedua tangannya untuk menahan di depan dada Tapi pada saat yang hampir bersamaan, tahu-tahu bawah iga terasa kesemutan Nyata hiat tuh bagian iga telah kena ditutup oleh Loh Ching Hang Sekali serangannya berhasil, secepat kilat tangan kirinya lantas digunakan untuk merampas panji panca warna dari tangan lawan Tangan kanan berbareng melolos pedang terus dipalangkan di depan tenggorokan Hoi Pin Jenazah yang tai lian dibiarkannya jatuh ke lantai Beberapa gerakan dan perubahan yang teramat cepat ini Hoi Pin kena dibekuk dan panji kebesarannya kena dirampas Setelah semuanya ini terjadi barulah para hadirin sadar akan apa yang sudah terjadi Yang digunakan Loh Ching Hang itu adalah kepandaian Heng San Pei yang hebat Namanya Pek Pian Jian Ye Ucah PDF by Kai Zusi Sahsik, 13 gerakan dengan beratus macam perubahan Sudahlah matian Bun Tojin, Gaput Kun dan tokoh-tokoh lain mendengar tentang ilmu silat andalan Heng San Pei itu Ada juga diantaranya pernah menyaksikan anak murid Heng San Pei menggunakan kepandaian itu Tapi kalau dibandingkan caranya Loh Ching Hang yang hebat tadi sungguh bedanya seperti langit dan bumi Kiranya ilmu Pek Pian Jian Ye Ucah sasik itu adalah ciptaan tokoh seorang angkatan tua Heng San Pei di masa yang lalu Tokoh ini hidupnya dari menselap di samping memiliki ilmu silat yang amat tinggi Sampai hari tuanya, kepandaiannya menselap makin tinggi, kepandaian ilmu silatnya juga makin lihai Akhirnya dia telah mencampurkan kedua macam ilmu kepandaiannya itu sehingga ilmu silatnya itu sedemikian lihainya seakan-akan orang menselap saja Dasar sifat tokoh angkatan tua itu memang jenaka Maksudnya menciptakan ilmu silat bergaya silat itu sebenarnya hanya sekadar untuk permainan saja Tak tersangka akhirnya ilmu silat yang hebat itu telah menjadi satu di antara tiga jenis ilmu andalan Heng San Pei Sejak Loh Ching Hang mempelajari ilmu silat yang hebat itu belum pernah diagunakan terhadap lawan Siapa aduga sekarang untuk pertama kalinya diperaktikan terhadap jago kosan Pei seperti Hui Pin yang sesungguhnya tidak kalah lihai daripada Loh Ching Hang Tau-tau telah berhasil menawan musuh secara menakjubkan Maka sambil tangan kiri mengangkat panji panca warna ke atas, tangan kanan dengan pedang melintang di depan tenggorokan Hui Pin Segera Loh Ching Hang berseru, Ting Su Heng dan Liok Su Heng Secara sembrono aku telah merampas panji pimpinan engkau gak kita Sesungguhnya aku pun tidak berani mengancam apa-apa kepada kalian Maksudku hanya ingin mohon pengertian kalian saja Ting Tiong saling pandang sekejap dengan Liok Tok Pikir mereka, Hui Sute telah jatuh di bawah cengkeramannya Terpaksa kita harus menurut kepada apa yang dia inginkan Segera Ting Tiong menjawab Apa yang hendak kau katakan lagi mohon Ting Su Heng berdua suka menyampaikan kepada Co Beng Cu Agar aku diperbolehkan mengasingkan diri bersama segenap anggota keluargaku Selanjutnya aku takkan ikut sesuatu urusan dalam bulim lagi Demikian kata Loh Ching Hang Adapun hubunganku dengan Kek To Ako juga terbatas sampai disini saja Selanjutnya kami takkan bertemu pula Begitu pula dengan para sahabat yang hadir disini ini Aku akan membawa segenap keluargaku pergi jauh dari sini Selama hidup ini takkan menginjak kembali ke tanah Tiong Goan sini Ting Tiong tampak keragu-ragu Sahutnya kemudian, permintaanmu ini aku dan Liok Sute tidak berani mengambil keputusan sendiri Tapi harus dilaporkan dulu kepada Co Beng Cu dan minta petunjuknya Disini sudah hadir juga para Chiang Bun dari Tai San Pei dan Hoa San Pei Hing San Pei juga diwakili oleh Ting Yat Su Taii Selain itu para kesatria yang terhormat juga boleh ikut menjadi saksi Ujar Loh Ching Hang sambil memandang sekeliling kepada para hadirin Lalu menyambung Untuk ini aku pun ingin mohon bantuan para sahabat agar suka mengingat rasa setia kawan Dapatlah kiranya menyelamatkan anggota keluargaku Ting Yat Su Taii adalah seorang yang keras di luar tapi lunak di dalam Meski wataknya berangasan, tapi hatinya sebenarnya welas asih Dia yang membuka suara lebih dulu, kira demikian memang paling baik supaya tidak membuat susah kedua pihak Ting Su Heng, Liok Su Heng, bolehlah kita menerima saja permintaan Loh Yante ini Dia sudah berjanji takkan bergaul dengan orang Mokau, juga akan jauh meninggalkan Tiong Goan Itu berarti di dunia ini sudah tak terdapat lagi seorang Loh Ching Hang Buat apa kita mesti berkeras akan melakukan pembunuhan pula Tian Bun Tojin juga mengangguk Ya, kira demikian juga ada baiknya Bagaimana pendapatmu, Gah Hian Teji? Kalau Hian Teji sudah menyatakan kesediaannya, sudah tentu kita dapat memercayainya, kata Gak Put Kun Marilah, biarlah kita ubah pertengkaran ini menjadi pertemuan yang mengembirakan Loh Yante, silakan kau melepaskan Hui Su Heng, marilah kita minum bersama satu cawan perdamaian Besok pagi-pagi kau boleh membawa anggota keluargamu dan meninggalkan Heng San Tapi Liu Pe lantas menanggapi dengan suara dingin Jika ketua-ketua dari Tai San dan Hua Sanpei sudah bicara demikian Apalagi Ting Yat Su Tai juga menyokongnya dengan kuat Masakah kami berani membantah kemauan orang banyak? Cuma saja Hui Su Teh kami saat ini berada di bawah ancaman Loh Ching Hang Jika kami lantas menerima permintaannya begini saja Kelak orang Kang Ong tentu akan mengatakan Kau Sanpei terpaksa tunduk kepada Loh Ching Hang Lantaran diancam dan tak berdaya Jika hal ini tersiar, lalu kemana muka Kau Sanpei harus disembunyikan Loh Su Teh kan Minta kemurahan hati kepada Kau Sanpei dan bukannya mengancam Dari mana alasan untuk mengatakan Kau Sanpei terpaksa tunduk karena diancam ujar Ting Yat Liu Pec tidak membantah lagi, ia hanya mendengus Lalu berseru, siap sedia, tiksiu-tiksiu Seorang murid Kau Sanpei yang berdiri di belakang putra sulung Loh Ching Hang Lantas mengiakan sambil menyodorkan pedangnya sehingga menempel di punggung Loh Kong Chu Lalu dengan suara dingin Liu Pec berkata pula Loh Ching Hang, jika ada sesuatu permintaanmu Bolehlah kau ikut kami ke kosan dan menemui Co Beng Chu sendiri Kami hanya bertindak berdasarkan perintah beliau dan tidak dapat mengambil keputusan apa-apa Yang penting sekarang lekas kau kembalikan Panji kebesaran itu dan melepaskan Hui Sute Loh Ching Hang tersenyum pedih Katanya kepada putranya, nak, kau takut mati atau tidak anak taat kepada kata-kata ayah Anak tidak takut sahut Loh Kong Chu Anak yang baik, kata Loh Ching Hang Mendadak Liu Pec membentak Bunuh saja segera tiksiu mendorong pedangnya ke depan sehingga menembus punggung Loh Kong Chu Waktu pedang dicabut kembali, kontan Loh Kong Chu jatuh tersungkur, darah segar munkrat keluar dari lubang lukanya Nyonya Loh menjerit sambil menubruk ke atas maya putranya Bunuh bentak pula Liu Pec Kembali tiksiu mengayun pedangnya, sekali tusuk, punggung Loh Hu Ching tertembus pula Ting yat sutai menjadi gusar Binatang dampratnya sambil melontarkan pukulan ke arah tiksiu Namun ting tiong keburu mengadang di depannya dan melontarkan pukulan juga Kedua telapak tangan beradu Rupanya tenaga ting yat kalah kuat, dia tergetar mundur dua tiga tindak Dada terasa sesak, darah hampir-hampir menyembur keluar dari mulutnya Namun sedapat mungkin ia tahan sehingga darah itu tersurut kembali ke dalam perut Maaf kata ting tiong sembelari tersenyum Sebenarnya ting yat memang tidak mahir dalam hal tenaga pukulan Apalagi yang ia serang tadi adalah tiksiu yang terhitung kaum muda sehingga dia tidak mengeluarkan tenaga sepenuhnya Tak terduga ting tiong mendadak menyambut pukulannya itu dengan sepenuh tenaga Keruan ting yat tidak keburu mengerahkan tenaga lagi ketika kedua tangan beradu sehingga dia kecundang Saking gusarnya ia bermaksud menyerang pula Tapi waktu coba mengerahkan tenaga, terasalah tenaga dalam sukar dikerahkan lagi Perut rasanya disayat-sayat Ia tahu sudah terluka dalam dan tidak mungkin bertempur pula Segera ia memberi tanda kepada anak muridnya sambil berseru dengan gusar Kita berangkat semua lalu dengan langkah lebar ia mendahului berjalan pergi Para nikoh beramai-ramai lantas mengikuti jejak tingkat Bunuh pula tiba-tiba liok tak mementak lagi Segera dua murid kosan pei menyorong pedang masing-masing yang memang sudah mengancam di punggung tawanannya Kontan dua murid Loh Ching Hang terbinasa lagi Dengarkanlah para murid keluarga Loh Seru Liok Pek Jika kalian ingin hidup, lekas kalian berlutut dan minta ampun Kalian harus mencela perbuatan Loh Ching Hang yang salah Dengan demikian kalian akan bebas dari kematian bangsat keparat Kalian jauh lebih ganas daripada orang-orang Mokau dan Prat Putri Loh Ching Hang yang bernama Long Ching Bunuh bentak liok tak Tanpa bicara lagi bantai penglantas angkat pedangnya terus membacok Kontan tubuh Loh Ching tertebas menjadi dua dari bahu kanan menurun ke pinggang sebelah kiri Dalam pada itu murid-murid kosan pei yang lain seperti Su Ting Tak dan lain-lain juga tidak tinggal diam Satu per satu mereka pun membunuh murid-murid Heng San Pei yang berada di dalam cengkeraman mereka tadi Melihat pembunuhan secara tak kenal ampun demikian Biarpun para hadirin yang hidupnya juga selalu bergelimangan di ujung senjata Ada beberapa orang tokoh angkatan tua mestinya bermaksud Namun Ker, turun tangan jago-jago kosan pei itu benar-benar teramat cepat Baru sekejap saja di ruangan sidang itu mayat sudah bergelimpangan Bila diingat bahwa selamanya antara golongan yang baik dan yang jahat tidak pernah berdiri bersama Walaupun tindakan kosan pei ini dirasakan agak terlalu ganas Namun tujuannya bukanlah menuntut balas kepada Loh Ching Hong Tapi adalah terhadap Mokau yang merupakan musuh bebu yutan Maka apa yang dilakukan orang-orang kosan pei itu pun dapatlah dimengerti Pula waktu itu kosan pei sudah menguasai keadaan Sampai-sampai tingkat sutai dari hingsan pei juga terpaksa tinggal pergi tanpa bisa berbuat apa-apa Tokoh lain seperti Tianbun Tojin, Gak Putkun juga tinggal diam saja Dengan sendirinya orang luar lebih-lebih tidak berani ikut campur mengenai urusan dalam menggol Gak Tiampai mereka itu Dalam pada itu, sesudah terjadi penyembelihan demikian Anak murid Loh Ching Hong sudah terbunuh semua dan hanya tinggal seorang putra kesayangan Loh Ching Hong yang paling kecil Namanya Loh Kin Usia Loh Kin baru saja 15 tahun Wajahnya cakap otaknya cerdas Sebelumnya Liok Pek sudah menyelidiki keluarga Loh Ching Hong dengan jelas bahwa bocah ini paling disayang oleh ayahnya Maka sekarang ia pun hendak menundukkan Loh Ching Hong melalui bocah itu Segera ia berkata kepada Su Ting Tat Coba kau tanya bocah itu mau minta ampun atau tidak Jika tidak, potong saja hidungnya, lalu daun kupingnya, kemudian cungkil biji matanya, biarkan dia tahu rasa Su Ting Tat mengiakan Lalu berpaling kepada Loh Kin, tanyanya, hayo kau mau minta ampun atau tidak wajah Loh Kin tampak pucat dan badannya gemetaran Anak yang baik, kata Loh Ching Hong Kakak-kakakmu telah mati dengan gagah berani Kalau mati biar mati, kenapa mesti takut akan tetapi, akan tetapi mereka, mereka hendak memotong hidungku dan, dan mencungkil mataku, ayah, sahut Loh Kin dengan gemetar Hahaha Loh Ching Hong tertawa Keadaan sudah begini, masakah kau masih berharap akan diampuni oleh mereka, ayah, kau, kau boleh mi, menyanggupi akan mem, membunuh Paman Ki, kentut dan perat Loh Ching Hong sebelum putranya bicara lebih lanjut Kau bilang apa, binatang dalam pada itu Su Ting Tat sengaja mengangkat pedangnya dan dibolak-balik di depan hidung Loh Kin sambil mengancam, lekas berlutut dan minta ampun Cah, kalau tidak segera ku potong hidungmu Satu, dua, belum lagi dia mengucapkan tiga, cepat sekali Loh Kin sudah tekuk lutut dan memohon, yang, jangan membunuh aku, hahaha Untuk mengampuni kau juga boleh asalkan kau mesti mencela kesalahan Loh Ching Hong di depan para kesatria yang hadir di sini, seru Loh Pe dengan tertawa Dengan ketakutan Loh Kin berpaling ke arah ayahnya, sinar matanya penuh rasa mohon dikasihani Loh Ching Hong tetap tenang-tenang saja sejak tadi walaupun menyaksikan anak istrinya terbunuh Tapi sekarang dia benar-benar sudah teramat gusar Bentaknya, binatang cilik, apakah kau tidak punya perasaan? Lihatlah bagaimana keadaan ibumu dan kakak-kakakmu tapi bukannya menjadi tambah Sebaliknya Loh Kin tambah takut demi memandang jenazah ibu dan para kakaknya yang bergelimangan darah itu Apalagi pedang su ting tak masih terus berkelebatan di depan hidungnya Segera ia memohon kepada Loh Pe, aku mohon, mohon dengan sangat Sudilah kau mengampuni ayahku, ayahmu telah bersekongkol dengan orang jahat dari Mokau Kau bilang betul tidak perbuatannya itu tanya Loh Pe Ti, tidak betul sahut Loh Kin dengan suara lemah Orang demikian pantas dibunuh atau tidak tanya Loh Pe lagi Loh Kin tidak berani menjawab, kepalanya menunduk ke bawah Bocah ini tidak mau bicara, boleh kau bunuh dia saja, kata Loh Pe Su ting tak mengiakan Ia tahu apa yang dikatakan Seng Paman Guru itu hanya untuk menggertak saja Maka ia pun pura-pura angkat pedangnya seperti akan menebas ke bawah Loh Kin menjadi ketakutan dan cepat-cepat menjawab Ya, Pan, pantas dibunuh bagus kata Loh Pe dengan tertawa Sejak kini kau bukan lagi orang Heng San Pai dan juga bukan putranya Loh Ching Hong Aku mengampuni jiwamu, rupanya saking takutnya sehingga kedua kaki Loh Kin terasa lemas semua dan tidak kuat berangkit Melihat tingkah laku bocah itu, para kesatria merasa gemas dan memandang hina padanya Bahkan ada yang terus berpaling ke arah lain dan tidak sudi memandangnya Tiba-tiba Loh Ching Hong menghela nafas panjang Katanya, orang si Loh, kau lah yang menang mendadak Ia lemparkan panji panca warna itu kepada Loh Pe Berbareng kaki kiri mendepak sehingga Hoi Pin jatuh terguling Lalu serunya pula, seorang si Loh sudah mengaku kalah Rasanya juga tidak perlu banyak menimbulkan korban lagi Segera ia palangkan pedang sendiri terus hendak menggorok leher untuk membunuh diri Pada saat itulah sekonyong-konyong dari atas emper rumah melayang turun sesosok bayangan hitam dengan gerakan secepat tilat Sekali tangannya menjulur, tahu-tahu pergelangan tangan Loh Ching Hong sudah terpegang Terdengar orang itu membentak, seorang laki-laki harus membalas dendam Untuk mana 10 tahun lagi juga belum terlambat Pergi berbareng orang itu terus menyeret Loh Ching Hong dan berlari keluar Kik to aku seru Loh Ching Hong Kiranya orang berbaju hitam itu memang betul adalah Kik Yang, gembong ngokau yang lihai Ya, jangan banyak bicara dulu sahut Kik Yang sambil mempercepat langkahnya Tapi baru beberapa tindak saja Ting Tiong, Liu Peek dan Hoi Pin bertiga sudah lantas menyerang serentak Enam tangan mereka telah memukul sekaligus ke punggung Kik Yang dan Loh Ching Hong berdua Kik Yang tahu lawan terlalu banyak, jika sampai terlibat dalam pertempuran tentu sukar lagi untuk meloloskan diri Segera ia membentak kepada Loh Ching Hong, lekas lari sekuatnya ia mendorong Loh Ching Hong Berbareng ia himpun segenap tenaga ke bagian punggung untuk menahan pukulan Ting Tiong, Liu Peek dan Hoi Pin bertiga Tanpa ampun lagi, belang, mencelatlah ia keluar dengan muntah darah Namun dia masih sempat mengayun tangannya ke belakang, secomot jarum hitam bertaburan sebagai hujan menghambur ke arah musuh Awas, Hek Hiat Sin Ciam seru Ting Tiong Cepat ia sendiri berkelit ke samping Para kesatria menjadi kaget juga demi mendengar nama Hek Hiat Sin Ciam, jarum sakti darah hitam Beramai-ramai mereka berusaha menghindarkan diri dari sasaran jarum berbisa yang lihai itu Walaupun demikian tidak urung terdengar juga jeritan belasan orang yang sudah terkena jarum sakti itu Rupanya ruangan sidang itu terlalu penuh sesak dengan hadirin Datangnya hujan jarum hitam itu terlalu cepat juga sehingga tidak sedikit orang yang terkena jarum itu Di tengah ribut-ribut itulah Kek Yang dan Loh Ching Hong sudah melarikan diri Kembali mengenai lengho utiong yang terluka parah itu Sesudah dibubungi obat mujarab dari Hingsan Pei yang diberikan oleh Gilin Ditambah usianya yang muda dan tenaga kuat, lukangnya memang juga tinggi Maka sesudah sehari dua malam mengasuh di tepi air terjun itu Lambat laun lukanya sudah dapat rapat kembali Selama sehari dua malam itu, gila perutnya lapar selalu menggunakan semangka sebagai makanan Pernah juga lengho utiong minta Gilin pergi berburu kelinci atau menangkap ikan untuk bahan makanan Tapi betapapun juga Gilin tidak mau Dia adalah seorang nikoh yang alim dan taat kepada agamanya Disuruh melanggar pantangan membunuh makhluk berjiwa sudah tentu dia tidak mau Apalagi dia menganggap lengho utiong yang sudah payah itu kini dapat diselamatkan adalah berkat lindungan Buddha Kalau bisa dia ingin bayar kau untuk menyatakan terima kasihnya kepada Buddha Malam hari itu mereka duduk termenung sambil bersandarkan tebing Di udara banyak kunang-kunang yang berkelip-kelip terbang kian kemari Tiba-tiba lengho utiong berkata, musim panas tahun yang lalu aku pernah menangkap beribu-ribu kunang-kunang itu Ku masukkan di dalam beberapa kantongan dan ku gantung di dalam kamar Sinarnya yang berkelip-kelip itu sungguh sangat menarik Sumo aimu yang suruh kau tangkap kunang-kunang itu, bukan tanya Gilin Kau sungguh pintar, sekali tebak lantas kena, sahut lengho utiong Dari mana kau mendapat tahu sumo aimu yang suruh aku menangkap kunang-kunang itu Atakmu tidak sabaran, juga kau bukan anak kecil Masakah kau sedemikian tekun mau menangkap beribu-ribu kunang-kunang untuk mainan ujar Gilin dengan tersenyum Sesudah merandek sejenak, lalu ia tanya pula Digantung di dalam kamar untuk apa sumo aimu bilang dengan sinar kunang-kunang yang berkelip-kelip itu menjadi mirip beribu-ribu bintang di langit Kata lengho utiong dengan tertawa Cuma sayang, kunang-kunang itu pada esok paginya sudah mati semua, hah? Beribu-ribu kunang-kunang itu telah mati semua? Wah, mengapa kalian, kalian sedemikian, sedemikian kejam bukan? Katamu lengho utiong memotong dengan tertawa Ai, kau memang berhati wulas asih Padahal tanpa diganggu juga dua-tiga hari kemudian kunang-kunang itu akan mati sendiri Gilin terdiam, sampai agak lama ia tidak tahu apa yang harus dibicarakan lagi Pada saat itulah tiba-tiba di angkasa sebelah kiri sana melayang lewat sebuah bintang beralih sehingga menimbulkan sejalur sinar yang panjang Kata Gilin, menurut cerita Enci Giceng, bila ada orang melihat bintang jatuh Jika segera membuat satu ikatan di tali pinggang sendiri sambil memikirkan suatu nazar, maka nazarnya ini tentu akan terkabul Apakah betul cerita demikian ini entahlah, aku pun tak tahu Sahut lengho utiong dengan tertawa Tapi tiada jeleknya kita coba-coba Hayolah lekas siap Mungkin tangan kita kalah cepat daripada melayangnya sinar bintang beralih itu Habis berkata ia terus pegang tali pinggangnya sendiri dan siap untuk membuat ikatan Gilin juga lantas memegang tali pinggang sendiri Tapi ia terus memandangi langit dengan termenung-menung Ia tidak tahu nazar apa yang diharapkannya Ia coba memandang sekejap pada lengho utiong Mendadak mukanya bersemu merah dan lekas-lekas berpaling pula ke arah lain Pada saat itu mendadak ada bintang beralih lagi Jalur sinar bintang jatuh itu lebih panjang daripada tadi Itu dia, lekas mengikat tali pinggang musru lengho utiong Akan tetapi pikiran gilin terasa kusut Dalam lubuk hatinya yang dalam lapat-lapat ia memang mempunyai suatu keinginan, suatu harapan Akan tetapi harapan ini sesungguhnya tidak berani diharapkan olehnya Jangankan lagi dikemukakan sebagai suatu permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Seketika itu ia merasa takut tak terkatakan Tapi juga merasa girang dan bahagia tak terlukiskan Ia dengar lengho utiong sedang bertanya pula Bagaimana, sudah kau pikirkan nazarmu belum diam-diam gilin bertanya kepada dirinya sendiri? Ya, nazar apa yang ku inginkan dalam pada itu Sebuah bintang beralih kembali melayang lewat pula di angkasa raya yang luas Tapi dia hanya mendongak menyaksikannya dengan termangu-mangu Eh, mengapa kau tidak menyatakan nazarmu tanya lengho utiong dengan tertawa Ah, biarpun tak kau katakan juga aku dapat menerkanya Coba ya ku katakan jangan kau katakan Cepat gilin mencegah Apa sih halangannya? Biar ku tebak tiga kali saja Coba tepat atau tidak? Tidak, jangan kau katakan Jika kau bilang begitu lagi segera ku tinggal pergi seru gilin sambil berbangkit berdiri Hahaha lengho utiong tertawa Baiklah, aku takkan mengatakan Seumpama dalam batin bu ingin menjadi ketua hingsan pei Kalian toh juga tidak perlu malu Gilin melengak Mengapa dia mengira aku ingin menjadi ketua hingsan pei? Padahal selamanya aku tak pernah berpikir demikian Tiba-tiba dari jauh terdengar suara kerangkering Seperti suara orang memetik kecapi Lenghou tiong saling pandang dengan gilin Mereka sama-sama heran mengapa di tengah pegunungan sunyi demikian ada orang main musik Suara kecapi itu sangat enak didengar Selang sejenak, tiba-tiba di tengah suara kecapi itu terseling pula beberapa kali suara seruling yang halus Sehingga paduan suara kedua jenis salat musik itu semakin menarik Terdengar pula suara kecapi dan seruling itu seakan-akan sedang sahut-menyahut Yang satu tanya dan yang lain menjawab Berbareng suara itu pun makin mendekat Lenghou tiong membisiki gilin Suara musik ini sangat aneh Mungkin takkan menguntungkan kita Bila terjadi apa-apa Betapapun juga kau janganlah bersuara Gilin mengangguk tanda mengerti Dalam pada itu suara kecapi terdengar semakin meninggi nadanya Sebaliknya suara seruling lantas rendah malah Namun suara seruling yang rendah itu tidak terputus Hanya lirih dan sayup tertiup angin Bahkan makin mengikat sukma yang mendengar Tertampaklah dari balik batu gunung sana telah muncul tiga sosok bayangan orang Waktu itu Seng Dewi malam kebetulan teraling-aling oleh gunung yang menjulang tinggi sehingga samar-samar saja Hanya kelihatan dua orang di antaranya lebih tinggi dan seorang jauh lebih pendek Yang tinggi itu adalah dua orang laki-laki dan yang pendek adalah wanita Kedua orang laki-laki itu lantas duduk bersandarkan batu Yang seorang memetik kecapi dan yang lain meniup seruling Wanita itu tampak berdiri di sebelah orang yang menambuh kecapi Lekas-lekas lengho utiong mengerutkan kembali kepalanya Ia tidak berani mengintip lagi Khawatir kalau diketahui ketiga orang itu Didengarnya paduan suara kecapi dan seruling itu sangat merdu dengan irama yang cocok satu sama lain Diam-diam lengho utiong berpikir Suara air terjun di sebelah gunung ini sangat gemuruh Tapi toh tidak menghanyutkan suara kecapi dan seruling yang halus ini Agaknya kedua orang yang membunyikan kecapi dan seruling ini memiliki luakang yang amat kuat Sejenak kemudian, tiba-tiba irama kecapi itu berubah keras dan cepat seperti lagu Mars di medan perang Terkadang diseling sekali dua kali suara yang melengking tinggi sehingga membuat hati yang mendengar ikut terguncang Sebaliknya suara seruling itu tetap kalem dan halus saja Lewat sebentar pula, tiba-tiba irama kecapi juga berubah kalem Suara seruling terkadang tinggi dan terkadang rendah Sekonyong-konyong suara kecapi dan seruling berubah serentak Seakan-akan ada beberapa orang sedang memetik kecapi dan meniup seruling berbareng Lengho utiong terheran-heran Mengapa mendadak datang orang sebanyak ini waktu ia mengintip pula ke sana Dilihatnya di samping batu itu tetap ketiga orang saja Kiranya pemain kecapi dan seruling itulah yang luar biasa kepandainya Sehingga suara musik mereka berubah sedemikian rupa Seakan-akan beberapa orang memainkan sejenis alat musik sekaligus Tapi mengeluarkan nada yang berbeda-beda Rupanya suara kecapi dan seruling itu mempunyai daya pengaruh begitu besar Sehingga Lengho utiong tidak bisa tenang lagi Darahnya terasa bergolak, tanpa merasa ia lantas hendak berangkit Setelah mendengarkan pula sejenak Kembali suara kecapi dan seruling itu berubah Sekarang irama seruling itu berubah menjadi nada dasar Sedangkan suara kecapi hanya sebagai pengiring saja Cuma suara kecapi makin lama makin tinggi Entah mengapa, suara seruling itu tiba-tiba menimbulkan semacam perasaan pelu pada Lengho utiong Apa sebabnya ia sendiri tidak tahu Waktu ia melirik gilin, tertampak nikoh jelipa itu bahkan sedang meneteskan air mata Sekonyong-konyong terdengar suara kering yang mengagetkan Senat kecapi telah putus beberapa jalur Suara kecapi seketika berhenti Begitu pula suara seruling juga lantas lenyap Suasana pegunungan itu kembali sunyi senyap Hanya Seng Dewi malam menghias di angkasa rayanan biru kelam Lalu terdengar suara seorang sedang berkata Loh Yante, kalau hari ini kita harus tewas di sini Rupanya ini pun sudah takdir ilahi Hanya saja tadi aku tidak lekas-lekas turun tangan Sehingga membuat segenap anggota keluargamu menjadi korban Sungguh aku merasa tidak enak hati Kita adalah sahabat yang sama-sama kenalkan perasaan masing-masing Buat apa mesti omong tentang hal-hal demikian Sahut seorang yang lain Dari suaranya segera Giling dapat mengenal siapa dia Ia membisiki Leng Ho Utyong Itulah Lo Susiok Lo Ching Hong Karena mereka tidak tahu peristiwa berdarah yang terjadi di rumah Lo Ching Hong Maka mereka menjadi heran melihat malam-malam begini Lo Ching Hong datang ke tempat demikian Lebih-lebih tentang kita akan tewas hari ini Dan segenap anggota keluargamu ikut menjadi korban Yang diucapkan kedua orang itu Sungguh membuat Leng Ho Utyong dan Giling merasa terperanjat dan bingung Dalam pada itu terdengar orang pertama tadi telah berkata pula Loh Yante, dari suara serulingmu tadi Agaknya kau masih menyesal Apa barangkali menyesali putramu si Loh Kin yang takut mati dan membuat malu nama baikmu itu ya Dugaan Kek Toa kau memang tidak salah Sahut Lo Ching Hong Akulah yang salah karena biasanya terlalu memanjakan anak itu dan kurang memberi bimbingan Sungguh tak terduga bocah itu ternyata tidak punya tulang dan berjiwa pengecut Orang pertama tadi memang betul adalah Kek Yang Itu gembong mau kau yang telah dapat menyelamatkan Loh Ching Hong Katanya pula, berjiwa jantan atau pengecut Akhirnya toh mesti masuk liang kubur juga Apa sih bedanya? Sejak tadi aku sudah mengawasi di atas rumah dan seharusnya turun tangan secepatnya Cuma aku menduga Loh Yante mungkin tidak sudi membela diriku dengan risiko bermusuhan dengan Ngo Gak Tiampai sendiri Makanya aku tidak lantas turun tangan Siapa duga Beng Cu dari Ngo Gak Tiampai yang tersohor itu ternyata sedemikian kejicaranya Untuk sejenak Loh Ching Hong termenung Kemudian menghela nafas panjang dan berkata Orang seperti mereka itu masakah tahu betapa akrab dan luarnya persahabatan kita melalui seni musik? Mereka menduga secara umum dan menyangka persahabatan kita pasti takkan menguntungkan para kesatria dari Ngo Gak Tiampai Tapi, ya, tak dapat menyalahkan mereka juga kalau mereka kurang paham akan persahabatan kita Kito aku, apakah kau punya tai cuy hiat terluka sehingga urat jantungmu tergetar luka betul, kata Kek Yang Tai ko yang jiu dari kosan P memang benar sangat liai Sama sekali tak terduga bahwa selain punggungku merasa gempuran mereka tadi Ternyata tenaga dalam mereka yang hebat itu masih menggetar urat jantungku juga sehingga putus Tahu begini, secomot Hek Hiat Sin Ciam tadi tidak perlu kutaburkan lagi agar tidak banyak melukai orang tak berdosa Mendengar kata-kata Hek Hiat Sin Ciam, hati Leng Houti Ong tergetar Pikirnya, apa barangkali orang ini adalah gempung mokau? Mengapa lo susuok bisa bersahabat dengan diadalam? Pada itu terdengar lo Tsing Hang telah menjawab dengan tersenyum Orang tak berdosa ikut menjadi korban memang tidak perlu Tapi lantaran itu kita berdua menjadi ada kesempatan untuk membawakan suatu lagu bersama Selanjutnya di dunia ini takkan terdapat lagi paduan suara kecapi dan seruling seperti kita ini Benar, kata Kek Yang Dari zaman dahulu kala sampai kini boleh jadi tiada yang dapat membandingi lagu si Ogo Kang Ou Hina Kelana, kita ini Dan sejenak kemudian tiba-tiba ia menghelana pas pula Segera lo Tsing Hang bertanya Sebab apalagi Kek Toa kau menghelai nafas Ah, tahulah aku, tentu engkau merasa khawatir bagi Vivi Hati gilin tergerak Vivi, apakah Vivi si darah cilik itu benar juga Lantas terdengar suara Kek Vian sedang berkata Kek, harap engkau merawat luka bersama lo Kong Kong dengan tenang Kelak biarlah kita mendatangi mereka Setiap jahat 6 kosan P itu kita bunuh habis-habisan untuk membalas sakit hati nenek dan para kakak keluarga lo Pada saat itulah tiba-tiba dari balik batu pegunungan sana berkumandang suara orang tertawa panjang Belum lenyap suara tertawa itu lantas tertampak muncul sesosok bayangan hitam Dengan cepat sekali tahu-tahu seorang dengan pedang terhunus sudah berdiri di depan Kek Yang dan Lok Tsing Hang Kiranya adalah Hoi Pin, yang berjuluk Koyang Jiu dari Kosan Pai He he, anak darah ingusan saja bersuara begitu besar Demikian Hoi Pin lantas mengolok-olok Jago-jago Kosan Pai hendak kau bunuh habis-habisan Memangnya di dunia ini ada urusan segampang itu mendadak Lok Tsing Hang berbangkit Teriaknya dengan murka, Hoi Pin, kalian sudah membunuh segenap keluargaku Aku pun terkena pukulan yang dilontarkan kalian bertiga saudara seperguruan dan jiwaku juga tinggal tunggu ajalnya saja Sekarang apa lagi yang kau kehendaki? Hahaha, anak darah ini tadi bilang hendak membunuh habis-habisan Maka kedatanganku ini adalah untuk membunuh habis-habisan Seru Wipin dengan bergelap tertawa Mendengar itu, diam-diam Gilim ikut khawatir Ia membisiki Leng Hoi Tiong, Vivi dan kakeknya adalah orang yang telah menolong jiwamu Kita harus mencari suatu akal yang dapat balas menolong mereka Sebelum Gilim membuka suara, Leng Hoi Tiong sendiri memang sedang menimbang-nimbang Bagaimana untuk bisa menolong mereka itu untuk membalas budi kakek dan cucu perempuan yang pernah menyelamatkan jiwanya itu Soalnya Wipin itu adalah tokoh terkemuka kosan Pei Saya umpama dirinya sendiri tidak terluka juga bukan tandingannya Apalagi sekarang dirinya dalam keadaan lemah Pula kek yang adalah gembong mokau yang merupakan musuh bebu yutan dari Ngo Gak Tiam Pei Mana boleh dirinya sekarang berbalik membantunya malah? Sebab itulah ia merasa ragu-ragu dan serba susah Dalam pada itu terdengar Loh Cinh Hong sedang berkata Orang Sihui, kau pun terhitung seorang tokoh terhormat dari Beng Bun Cinh Pei Perguruan ternama dan golongan baik Sekarang Kik Yang dan Loh Cinh Hong jatuh di tanganmu Matipun kami tidak menyesal dibunuh olehmu Tapi kau telah menganiaya pula seorang anak kecil Kira demikian terhitung perbuatan kesatria macam apa Sudahlah, Vivi, boleh kau pergi saja dari sini Tidak, aku akan mati bersama kakek dan Loh Kong Kong Aku tidak mau hidup sendirian, sahut Vivi Lekas pergi, lekas Urusan orang tua tiada sangkut pautnya dengan anak kecil seperti kau Kata Loh Cinh Hong Tidak, aku tidak mau pergi sahut Vivi dengan tegas Seret, segera ia melolos keluar dua batang pedang pendek Sekali lompat ia sudah mengadang di depan Loh Cinh Hong dan kakeknya Melihat anak darah itu melolos pedang Hal ini kebetulan malah bagi Hui Pin Dengan tertawa ia lantas berkata Darah cilik ini katanya hendak membunuh habis orang-orang kosan pei kami Sekarang dia benar-benar akan melaksanakan maksudnya itu Memangnya orang si Hui ini harus terima saja disembelih olehnya Atau mesti lari terbirit-birit Vivi Lekas pergi saja Lekas demikian Loh Cinh Hong menarik tangan anak darah itu dengan khawatir Terima kasih telah menonton